Jangan pernah nuruh Ustadz, Habib, Kiai, dan lelaki carikan istri, karena kalau ada yang bagus diambil sendiri. Betul-betul ya? Betul ya? Betul ya? Betul ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau adalah pembinaan masjid Arudah. Beliau juga mengeluarkan buku-buku yang banyak sekali contohnya yaitu Ahlul Bid'ah. Ahlak Nabi, Ahlak para wali, dan juga banyak sekali buku-buku beliau. Bisa nanti dilihat di Youtube ataupun di Google, bisa beli di situ ya untuk sahabat-sahabat semuanya, untuk belajar bersama-sama. Dan mari kita sambut beliau. InsyaAllah temanya hari ini yaitu hadirkan cinta untuk sesama. Dan mari kita panggil beliau, bareng-bareng, kepada beliau, Habibunah, 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 Selamat. 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 Al-Fatiha 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 Ya, tadi di perjalanan saya dapat ilmu Saya sebelum berangkat ke sini Jumat malam di majlis Al-Fatiha itu minta biar berangkatnya selamat pulangnya Selamat ya terus dapat ilmu Sebab tidak ada harta, tidak ada kekayaan yang lebih daripada ilmu Kalau ada tentunya para Nabi dan Rasul Ya dikasih kekayaan itu Tapi Nabi dan Rasul sama Allah dikasihnya ilmu Bahkan kan jeng Nabi Muhammad SAW Dalam Al-Quran pun sama Allah disuruh minta bukan tambahan duit Bukan tambahan macem-macem Wa kurrrabi zilni ilma Ya Allah berilah aku tambahan ilmu Alhamdulillah tadi di jalan saya dapat tambahan ilmu Buat saya mudah-mudahan Mau saya share, dibagi Bisa jadi tambahan ilmu buat yang lain Kalau yang sudah dapat ilmu itu sebelum dari saya Mudah-mudahan Tambah mantep Tambah paham Tambahmu mudah Amin Allahumma Amin Boleh nanya Rembulan itu Ya rembulan itu kira-kira Bagus atau jelek Bagus Nah mulai hilaf tuh Rembulan itu bagus atau jelek Jawabannya beda-beda Ada yang mengatakan bagus Ada yang mengatakan bagus dari jauh Bagus pakai syarat Betul Berarti kalau dari dekat Sepakat semua Dari dekat Jelek Ibu-ibu suaminya dari jauh Dari dekat Ya kalau dari jauh itu bagus Dari dekat jelek Berarti suaminya Jelek Kalau istrinya dari jauh itu cantik Dari dekat Jelek Berarti istrinya Jelek Kalau rembulan dari jauh itu Bagus dari dekat Jelek Berarti rembulan itu fisiknya Fisiknya Bagus atau jelek Jelek Gronjal Iya Gron Gronjal Banyak lobang-lobang Mirip wajah kawan-kawan saya disini Memendam cinta Memendam rindu Jerawatan Makanya yang jomblo-jomblo Cangkelamaan menjomblo Jombloan-jombloan Yang berbahagia Lanjutkan kebahagiaanmu Dengan menikahi Jomblo wati Iya Gak usah repot Gak usah bingung Saya sering ditanya Sama orang Habib Amalannya apa Biar dapat istri Ada yang bilang Ngomong Habib Tolong carikan saya istri Saya jawab yang kedua dulu Jangan pernah nyuruh Ustadz, Habib, Kiai Dan lelaki Carikan istri Karena kalau ada yang bagus Diambil sendiri Betul-betul ya Betul ya Betul Betul Itu pancingan Jadi kalau Mau nyuruh Carikan istri itu ya Orang tua Orang tua Tua Ayah ibu Tolong carikan saya pasangan Bagus kok Keren Kalau kepada temanmu Hati Hati Karena biasanya teman Makan Hati Kalau udah terjadi Jangan sakit Hati Jangan kira teman Makan teman Akhirnya sakit Hati Nah untuk yang pertama Amalannya apa Biar bisa cepat Nikah Saya jawab Ngedekon yang perapatan Amalannya berhenti Kamu di perapatan Begitu lihat perempuan Kamu kemudian tanya Sudah nikah belum deh Belum mau gak nikah sama saya Amalannya itu dulu Jangan takut Minta Jangan takut Ngelamar Seandainya dia jadi istriku Seandainya dia jadi istriku Seandainya 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 Saat dia berandai-andai Temannya ngelamar Temannya ngelamar Kalah set Kalah langkah Jadi amalannya yang terbaik adalah Minta doa orang tua Kemudian melangkah Untuk melamar Ditolak Lamar lagi Ditolak Lamar lagi Ditolak Lamar lagi Kapan berhentinya Kalau diterima Kalau sudah diterima Baru berhenti Nah Kembali pada ilmu Yang saya dapat tadi Jadi Awalnya gara-gara Rembulan Perjalanan dari airport Menuju majelis ini Siang-siang Gak kataan rembulan Tapi tiba-tiba Saya diingatkan Rembulan Rembulan itu Tampak cantik Tampak cantik Sebetulnya yang dilihat Rembulannya Atau cahayanya Rembulannya Atau cahayanya Cahayanya Pertanyaan saya Pernahkah rembulan Punya cahaya Pernahkah rembulan Punya cahaya Itu cahayanya siapa Cahayanya siapa Pernahkah anda mengatakan Oh Cahaya matahari Indah sekali kau Pernah gak Da'anak Gak pernah kita ngomong begitu Sama katakan Cahaya rembulan Indahnya luar biasa Betul Pernah matahari protes Eh itu bukan cahaya rembulan Itu cahayaku Gak pernah matahari Pro Protes Dan rembulan Setia memantulkan Cahaya mata Matahari Jadi rembulan Jadi rembulan tidak pernah Punya cahaya Jadi rembulan tidak pernah punya cahaya Dan rembulan dipuja Bukan karena dirinya Rembulan dicari Bukan karena fisiknya Rembulan dicari Rembulan dipuja Rembulan dijadikan simbol cinta Karena rembulan Memantulkan cahaya yang luar biasa Yaitu cahaya mata Matahari Dan matahari Tidak pernah mengeluh Tidak pernah protes Matahari Karena berlebih-lebih cahaya It's okay Silahkan Siapapun Ambil Pantulkan cahayaku Begitulah seorang muslim Ketika dalam hatinya Memancar cahaya ilahi Memancar cahaya baginda Muhammad S.A.W Orang tak lagi melihat fisiknya Orang tak lagi melihat bentuknya Yang tampak adalah cahaya tersebut Sehingga dimanapun berada Orang melihat keindahan Dan orang memujinya Orang memujanya Orang menyanjungnya Orang mencintainya Dimanapun dia berada Menjadi simbol cinta dan kasih Saya Kenapa Terpancar dalam jiwanya Cahaya ilahi Cahaya sang nabi Huan Nur Dikatakan baginda Muhammad S.A.W Diciptakan oleh Allah Ta'ala Dari cahayanya Allah S.A.W Sehingga kalau ini kita praktekan Maka tidak kaget Kalau kita lihat fotonya Kiai-Kiai Fotonya Habib-Habib Fotonya ulama-ulama Banyak yang tidak seganteng saya Tapi nyaman dipandang mata Kan lebih baik saya gantengkan diri saya sendiri Daripada saya nunggu digantengkan orang Maksud saya Banyak yang lebih ganteng dari Saya Tapi ada yang tidak seganteng saya Wajahnya biasa-biasa Saja Dipandang kok adungnya luar Biasa Bahkan kangen mandap terus Kok enak ya Disawang kok enak Dilihat kok ya Enak Karena sudah terpancar Cahaya yang ada itu Cahaya Allah Cahaya Nabi Muhammad S.A.W Karena itu saudara-saudaraku Seburuk apapun parasmu Jangan khawatir Banyak wanita akan jatuh hati Kalau engkau pancar Kan cahaya ilahi dalam dirimu Asik ya Ya itu Aji-Aji Kalau ada orang nanya Beb ya Ada ilmu melet Ya itu Aji-Aji melet Orang biar jatuh cinta itu Ya itu Banyak osolat Banyak osu Sujud Banyak dikir Banyak wirid Wajah murah Senyum Nah itu akan dilihat enak Oleh orang Lain Dan Alhamdulillah Ilmu yang saya dapat tadi Kok senada dengan judulnya disini Hadirkan cinta untuk sesama Pertanyaan saya pada panitia Kalau hari ini saya hadirkan cinta untuk sesama Senggupkah Anda menanggung resikonya Kalau sesama ini bahaya tuh ya Ini Sesama Kalau cinta yang Kepada yang lain Joruk makan jeruk kan bahaya Guyon mas Guyon Masa ngaji Jam segini Adem Jadi rodok sumuk ya Kemudian ngantuk Terus kita bicaranya Serius serius Ya pertama kali yang tidur saya dulu Saya tidur dulu sebelum jenengan semua Kenapa Jenengan perjalanan paling 1 jam 4 jam 5 jam Betul ya Kalau saya dari Solo udah berangkat subuh tuh kemarin Ya kemarin subuh berangkat dari Solo Berangkat ke Jakarta dulu Dari Jakarta baru malam Terbang jam sepuluh Sampai sini tadi jam tuh Jam tujuh Jam enam Lending Imigrasi Blah-blah-blah Jam tujuh Kemudian jalan lagi Terbang ke Kebusan Kemudian naik Oh Mobil Istirahat Ganti-ganti Kurang lebih Satu Satu jam Kemudian datang ke Kesini Nah disini Tadi ditubruk oleh banyak orang Sayangnya Sesama jenis Halo Ya saya tuh pengen jadi orang apa adanya Orang saya ke akhirnya Gaya Saudara-saudara Daya nak Saya begini Awakmu seneng Ya Alhamdulillah Orang seneng Ya Alhamdulillah Kata gusdur gitu aja kok Repel Kesel loh Ngurusi pandangan manusia Bener kesel Yang satu bilang begini Yang satu bilang begini Begitu Lebih baik Aku bilang aku begini Kamu bilang aku begitu Terserah ngomonganmu Yang penting aku begini Makanya saya sematakan Saya ini ganteng Kamu celek Itu menurut kamu Menurut saya Aku ganteng Sesedah Gak usah mengharap-harap Dipuji orang lah Orang lain Habib kenapa Puji dirinya sendiri Allah yang menyuruh Kalau kamu dikasih Emad oleh Tuhanmu Sebut-sebutkanlah Allah ngasih saya Wajah yang terbaik Di jagad raya kok Bukan wajah saya Maksudnya Tapi wajah manusia ini Ciptaan Allah Ya ntar Terbaik Ayo ganteng di awak Mbak kucing Masa jejerkan foto kucing Sama wajah kita Ganteng mana Sing tako edan berarti Masa dia bandingkan dirinya Sama aku Kucing Ahsanat takwim Manusia itu ciptaan Allah Yang paling sempurna Sempurna Semua ciptaan Allah sempurna Tapi maksudnya Maling indah Maling cakep Maling bagus Adalah manusia Oke Sekarang kita Maling ngaji Nyantai ya Ini hadiah mas Saya tuh gak pernah Pakai cincin Setiap pakai itu Nasibnya ilang terus Nah ya tuh Agak gini-gini nih Tapi Belum bisa merenggut hati saya Kalau kulopurannya tadi Merenggut hati saya Lepas sendiri nih Ini kalau Belum lepas Berarti belum bisa Merenggut hati Saya Ini tergantung Ini yang ngasih namanya Pak Jafar Lanang-lanang Tenang Ini ngasih namanya Pak Jafar Jumat tahun Sabtu Ngasih saya Saya udah peringatkan Saya gak jamin Ini bisa tahan nama Di jari jemari Saya Karena biasanya Tangan saya sukanya kosong Lalu itu pakai Ini banyak yang kritik Kok keliatan aneh Kok keliatan beda Lagi ngagus Beda Jadi aku beda Hanya karena cincin Ah suguh murah diriku Eh Tadi kita balik Bab tadi ya Ilmu yang baru tadi Saya jabarkan Boleh ya Oke Lihat di Al-Quran Simahum fi wujuhim Min afaris sujud Tanda Tanda Kesolehan Ya Tanda ketakwaan Tanda kemuliaan Tanda kebaikan Mereka Orang-orang tersebut Hamba-hamba Allah Mutakir Simahum fi wujuhim Di wajahnya Tanpa Bekasuh Sujud Ingat Di wajah Ini banyak Ya gak banyak Ada beberapa orang Yang salah memahami Wah akhirnya Solat itu Sujudnya Dilama-alamakan Kenapa Katanya di Al-Quran Di wajahnya Ada bekasuh Sujud Akhirnya Baduknya Dia Begitu Mulai gosong Baduknya Dari Mulai Gosong Bercermin Kemudian Mengatakan Aku orang yang disebut Dalam Al-Quran Awur mas Begitu ketemu Non-Muslim Kok ternyata Baduknya Hitamnya Sepuluh Ini orang yang disebut Dalam Al-Quran Diwawancarai Mohon maaf pak Bapak seorang muslim Bukan Kok di Wajah bapak Ada yang disebutkan Dalam Al-Quran Apa Ada tanda sujud Di wajahnya Ya ada tanda sujud Di Di wajahnya Oh sorry mas Saya itu memang suka Olahraga Kebetulan itu Untuk melancarkan Peridara-dara Saya itu posisi Sujud Saya pakai Sujudnya agak lama Dan kulit saya sensitif Kulit saya sensitif Makanya bekasnya Banyak Jadi bekas di wajah Itu bukan karena Banyak sujud Orang yang gak banyak sujud pun Kalau kulitnya sensitif Nanti dahinya Akan membekas Maka yang dikatakan Di Al-Quran Allah gak pernah bilang Tandanya di dahi Gak ada Bukan tandanya di dahi Kalau memang Tanda sujud itu Di tempat posisi sujud Maka yang harusnya Hitam itu Bukan cuma dahi Termasuk hidung Betul kan ya Karena hidung juga Kena tempat sujud Sujud Seharusnya hidungnya hitam Kemudian dahinya juga hitam Tetapi Allah mengatakan Dalam Al-Quran Fi wujuhim Di wajahnya Ada bekas sujud Sujud Apa itu? Wajahnya muruh Wajahnya menyenangkan Wajahnya menenteramkan Wajahnya teduh Tampak sujud Tawadu Gak wajah pengis Gak wajah sombong Gak wajah menggelo'ah Hati Gak wajah yang buat tambah Sumpah Gak wajah seperti itu Wajah kalau yang dipandang Hutang pun terasa hilang Keren Hutang banyak Liat wajah beliau Lali hutang Bukan lali bayar Jangan salah Liat wajahnya Aku lupa bayar hutang Geliru Ini kadang kita pergi Tepatnya para kiai Para ulama Para abba Liat wajahnya Langsung beban Hutang Beban masalahi Hilang Kenapa Pancaran nur ilahi Yang di wajahnya itu Menghapus Hal-hal yang enak Dalam hati Itu seharusnya Yang dimiliki Setiap muslim Itu seharusnya Dimiliki setiap Muslim Nah kenapa Allah tidak mengatakan Tanda-tanda Tanda-tanda Di wajah mereka Tampak Ya Dari bekas Sujud Allah gak mengatakan Dari bekas sholat Betul ya Tanda-tanda Bekas sholat Tampak Di wajah mereka Allah gak bilang begitu Tapi penengganannya Bekas Sujud Karena masih banyak Orang yang sholat Gak sujud Orang sholat Gak sujud Maksudnya bagaimana Orang yang sholat Tapi masih Berdiri Masih Angkuh Masih Sombong Itu tidak sedih Sedikit Bahkan ngadep Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah jelas Di hadapan Allah Gak sujud Allahu Akbar Kesuai yang dipecat Kesuai yang dipecat Allahu Akbar Ngopinya jam berapa ya Di hadapan Allah Tapi gak su Sujud Orang kalau sujud Tuh gak lihat Mana-mana Ada orang sujud Orang sujud Hanya lihat tempat su Sujud Nah orang yang udah Betul-betul sujud Dalam sholatnya Sholatnya gak noleh kanan Gak noleh di kiri Noleh kanan Noleh kiri Berarti sholatnya bu Bubar Assalamualaikum warahmatullahi Bubar sholat Sholatnya Jadi kalau belum bubar Gak noleh kanan Gak noleh di kiri Sujud Terus Lihatnya tempat su Sujud Hatinya sujud Berjalan sujud Merendahkan diri Ketemu manusia su Sujud Sehingga orang yang melihat Ikut sujud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat manusia yang seperti itu Gak ingat yang namanya Apa masalah-masalah Kenapa Diajak untuk ingat Allah ta'ala Pertanyaannya Kalau jenengan dilihat sama orang lain Saya dilihat orang lain Kita dilihat orang lain Orang itu ingat Allah Atau ingat utang Tambah susah Atau tambah seneng Wajah kita ini Menghapus Duka Atau menimbulkan duka Boleh Saya cerita dikit Boleh ya Pengalaman teman saya Waktu SMA Jangan dicontok Ini cerita Teman SMA saya Berangkat sekolah Naik motor Boncengan Tiba-tiba Motor toy berhentikan Teman saya turun Yang diboncengkan juga bingung Kenapa man Mandek Diparkir Terus ada orang Dipikir jalan Diparani Disamperin Diapain Diajar Sampai Berdarah-darah Maaf Ampun Sudah cukup Ampun Teman saya Megang Jangan Jangan dilucut Kenapa Mora salah Kumpul joto sih Akhirnya nanya Orang yang dipukulin tadi Kenapa kamu pukulin saya Jawaban teman SMA saya Jawabannya Iya Karena saya berangkat sekolah Ini tadi hati saya seneng Hati saya ayam Nyawang Rupa Musim Bungsengat Bersengut Rengat Rengut Rusak Paham gak Lihat wajahmu yang Perengat Perengut Besengat Besengut Karena diterjemahkan Bahasa Indonesia Gak enak Wajahnya murah Gak enak Betul loh Coba Terjemah Merengut Beda Cemberut sama merengut Itu Beda Coba Bahasa Jawa ya Merengut Besengut Ini wajah-wajah yang Asik dalam bahasa Jawa Bahasa Jawa itu Bahasa paling keren Buat saya Bahasa paling Paling keren Setelah bahasa Arab Setelah bahasa Bahasa Arab Makanya kalau menerjemahkan Al-Quran Paling enak Itu pakai bahasa Jawa Jawa Kenapa Bahasa Indonesia itu minim Kita merdeka Tahun 45 Jawa sudah ada Sebelum 45 Bahasa Jawa ini Bahasa yang lengkap Bahasa yang lengkap Contoh Perbuatan Nyubit Nah kalau waktu Di sini namanya apa ini Jewel Kalau begini Nah Kalau pakai kuku Nah Kalau pakai narik Ya kan Ada Kalau sayang apa Tak jiwel Tak ceton Itu rocok pegel Jadi Iya Betul kan Kalau jiwel Pegelnya rocok Ake Pegelnya rocok Ake Ada nyetot Ada nyiwel Ada jiwel Jewel Coba terjemahkan Bahasa Indonesia Jewel apa Jewel Kalau bisa Saya kasih hadiah Jewel Yang ada keterangan Menarik kuping Dengan Jempol Dan ibu jari Jari telunjuk Agak keras Itu namanya Jewel Nyetot Terjemahkan Terjemahkan Bahasa Indonesia Kalau bisa Saya kasih hadiah Iya Engel Engel Makanya Kalau saya suka Dikritik Sama teman-teman Yang dari luar pulau Habib Tolong Diterjemahkan Itu bahasa Jawanya Kenapa Orang muda Saya bilang Itu kalau Tidak pakai Bahasa Jawa Rasanya Berbeda Jadi aku Marah Karena aku Udah pergi Hatiku enak Saya lihat Wajahmu Wajah ruwet Wajah gak enak Akhirnya Saya jadi ikut Ruwet Sebab Ruwet itu Nular Nular Wajah ruwet itu Nular Makanya Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Itu perintahnya Itu jelas Kamu Ketika ketemu Saudaramu Kamu Buat wajahmu Tersenyum Di hadapan Saudaramu Itu sedekah Ingat Hadirnya itu Jeli Dan tempat Senyum Di hadapan Wajah Saudaramu Itu sedekah Jangan jenengan Kemudian pulang Jalan senyam Senyum Sendiri Nah itu bukan Saudako Mubaltir Akhirnya ditangkap Masukkan rumah sakit jiwa Biasanya Cengar-cengir Dewi kan roco Ejan Senyam-senyum Kalau orang yang normal Senyumnya Ketika ketemulah Lawan Ketemu saudaranya Senyum Ketemu orang lain Senyum Nah sekarang ini Kita kurang yang Mau gini Boleh kita buka Sejarah Islam Di Indonesia Dikit Dikit Walaupun Anda ketidakadilan Di antara kita Anda semua duduk Saya terpaksa Berdiri Iya Sebab Kalau duduk Gak enak Saya tuh mau cari alasan Kalau saya tuh Lebih kesel gitu loh Cuman jenengan tadi Gak bisa dikasih alasan Duduk juga boleh Apek banget Halo Mau nanya dulu Boleh Nanti Porwokerto Angkat jangan Wah Uh Porwokerto Cilacap Cember 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 Surakarta Berarti ini kan bisa dikatakan Perwakilan Betul-betul Indonesia Bener ya Nah Luar pulau Luar pulau Jawa Palempa Kalimantan Kalimantan Meduro Iya betul Meduro Meduro gak disebut Protes Meduro Sulawesi Papua Itu ada Itu Papua Di belakang sana Mbak-mbak itu Papua Gak tau itu Papua betul Atau jadi-jadian Timur-timur Gak tau Udah bukan Indo Indonesia Nusa negara timur NTB Ada Lombok-lombok Pedas Udah ya Saya mau cerita dulu Yang saya sebutkan tadi itu semua Dulu ya Negara kita Kan dari pulau-pulau kecil Pulau-pulau besar Jadi satu ya Jadi Satu Pertanyaannya Emang bedanya apa Dulu Indonesia sama Korea Bedanya Korea lebih maju Indonesia dulu lebih primitif Betul kan Dulu ya Indonesia itu ketemunya Batu Gunung Sungai Makanya Masyarakat kita zaman dahulu Itu ketemu kok Gunungnya kok Hebat Gunungnya disembah Misalnya jokoh gunungnya Gini Tuhan Ya gunungnya disembah Liat ada gua kok Agak keren Ya Dibilang penjaga gua Itu Itulah tuh Tuhan yang disembah Liat pohon kok gak ambro-ambro Ya pohonnya yang disembah Manusianya baik-baik Simbah-simbah kita Orang-orang Jawa Orang-orang Sumatera Kalimantemun Itu orang-orang yang luar Biasa orang yang sakti-sakti Kenapa? Karena beliau-beliau Sudah menjalankan Padahal Apa itu? Satu Sedikit makan Sedikit makan Saya pernah ketemu Orang yang dianggap dukun Padahal bukan duk Dukun Kan Kalau lihat orang Untuk gondrong Untuk gondrong Terus Bajunya Tidak dipakai Yang atas Aurodnya ditutup Pakai sarung ke atas Di atas perut Tapi dibuka Duduk nyantai Terus ada tamu ke rumahnya Kok yondelalang Dia itu pakai bokor Bokor kuningan Bokor kuningan Diisi air Kasih mawar Kasih melati Orang yang lihat Ngomong dukun Yang dibilang duk Dukun Apalagi hari Jum'at Malam Jum'at Kerisnya dikeluarkan Kemisnya kemudian dicuci Cucinya pakai mawar Malah melati Dibilang duk Dukun Nah saya itu gak pernah Mau nuduh-nuduh orang Jadi kalau yang gak cetong Gak cetong Itu saya tanya Jadinya dukun Ngawur katanya Saya muslim Nah kenapa kamu kok Keris dimandikan Pakai kembang Pakai mawar Pakai melati Dijawab Kamu punya mobil Iya Kenapa kamu mandikan Pakai sabun Oh bener juga ya Emangnya kamu Mencium aroma mobilmu Gak borteng Lah kalau saya kan mending Keris tak tak nak Cetak ampu Lah kalau kamu mobil Diluar Kena udara Sol polusi Yang ada yang nempel Bawa polu Polusi Lah ngapa Pak tu sing Gak sabun Sepuruh nembar Ikut-ikutan orang Lah ya itu Saya ini pakai Ini Gak pakai sabun Terus saya nanya Lah itu apa itu Yang dipokor Dukun har Melati Klenik tombah Klenik jawabannya Ngawur kamu Klenik Kamu muslim bukan Muslim tombah Tau gak sunahnya Nabi SAW Nabi itu mengajarkan Umat Islam itu Kuduangi Muslim kok Badeng Wangi Ini kadang Kalau kita di masjid Begitu Doa kunur Allahumma Mulai ngangkat tangan Masya Allah Klenger Ketia kanan Ketia kiri Klenger Ketika takbir Ini aroma Ketia Harus harum Sunnah Nabi Bahkan Nabi Bersabda Aku dijadikan Mencintai Bagian dari Dunia kalian Sabda Nabi Bagian dari Dunia kalian Artinya Ini bukan Dunianya Nabi Muhammad Tiga hal Di antaranya Adif Yaitu Wangian Kanjeng Nabi Selalu wangi Keringatnya Wangi Ludahnya Wangi Tubuhnya Wangi Ketika meninggal Dunia Jasad Nabi Muhammad S.A.W Dicium oleh Sedina Abim Bakar S.D.K Radhi Allah Dicium Keningnya Apa ucapan Khalifah Abim Bakar S.D.K Dibdah Hayyan Wa mayyidan Wahai Nabi Waktu kamu itu Hidup Wangi Setelah Wafat juga Wangi Haruh Tubuhnya Wangi Itu Muslim Hubungannya Apa Allah Muslim Muslim Mbak Hubungannya Apa Ini Bokor Kuningan Air Mawar Melanti Dengan Sunnah Nabi Jawabannya Nah kamu Sekarang Untuk Mewangi Pakai Apa Lengu Wangi Beli Di mana Di toko Tahu Tahu Ramu Ani Apa Ya Aroma Melanti Nah bedanya Apa Sama Ini Nah itu Kan Palsu Ini Asli Aroma Mawar Yang kamu cari Aroma Mawar Itu Cuman Dari Karena Dibungkus Yang api Bungkus Api Kamu dengan Bangga Ini 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 Wangian Tapi Begitu Saya Bungkus Dengan Yang Bagus Namanya Pokor Koningan Ada Seni Disitu Kita kasih Sumber Hidupan Air Dan Langsung Ciptaan Allah Tanpa Campur Tangan Manusia Mawar Melanti Tak Ngedan Sama Aku Pokok Orang Dulu Tuh Magarnya Sedikit Gak Seperti Sekarang Wah Saya jadi Ustadz Juga Lodok Kesimpir Sekarang Perutnya Ini Saya Sambil Tahan Nafas Ini Tahan Nafas Ini Sama Tahan Lari Dikit Tacol Begini Hamil Tujuh Bulan Ini Betul Kan Jadi Sama Tahan Nafas Sudah Ditahan Tacol Besar Jangan Olah Di belakang Saya Lebih Besar Nah Ini Dikit Dikit Disuruh Makan Disana Disuruh Makan 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 Duduk Makan Duduk Makan Duduk Orang Dulu Kalau Orang Dulu Sedikit Makan Orang Sekarang Sedikit Sedikit Makan Beda Imam Malik Imam Malik Dikatakan Dalam Kitab Imam Malik Itu Pergi Ke Toilet 14 Hari Sekali Kok Iso Iya Karena Makannya Cuman Di Waktu Berbuka Dengan Secuil Korma Minumnya Di Waktu Saur Dengan Setegu Air Atau Di Balik Makannya Ketika Saur Dengan Secuil Korma Minumnya Ketika Berbuka Dengan Setegu Air Sehingga Ke Toilet 14 Hari Sekali Ada Yang Nanya Makanya Jangan Percaya Sama Dokter Kok Perjalan Dokter Pergi Ke Dokter Dokter Jantung Dokter Yang Bapak Terkena Selangan Jantung Sebentar lagi Pak Sudah Ada Tanda Tanda Bapak Punya Penyakit Jantung Koroner Yang Kronis Usia Bapak Tidak Lebih Dari Tiga Bulan Dokter Sehat Besoknya Dokter Yang Mati Yang Namanya Mati Gak Kurusi Penyakit Sehat Mati Mati Jangan Percaya Sama Dok Dokter Makan Tuh Gak Buat Kenyang Buktinya Banyak Orang Yang Makan Gak Kenyang Minum Gak Menghilangkan Haus Buktinya Ada Orang Yang Haus Tidak Minum Haus Hih Hilang Ada Yang Minum Tambah Haus Cuman Syariat Kalau Pengen Lapar Hilang Makan Tapi Gak Jaminan Hilang Laparnya Kalau Pengen Dahagamu Hilang Minum Tapi Gak Jaminan Akan Hilang Dahag Dahaganya Balik Kepada Bapak Tadi Dia Bilang Orang Jawa Dulu Termasuk Kalimantan Sulawesi Sumatera Dan Sekitarnya Orang Dulu Itu Kalau Makan Yang Ahli Tirakat Satu Hari Cuman Satu Tusuk Nasi Saya Nanya Sudah Satu Tusuk Nipi Tau Satu Ayam Iya Nah Itu Budiran Budiran Beras Nasinya Itu Ditusuk Dapat Saar Anteng Itu Makannya Satu Hari Kok Isurin Nah Mau Dijelaskan Wani Biro Sebab Ini Ngirit Banyak Itu Penghasilan Akan Meningkat Nah Iya Komisi Yang Dikasih Komisi Mestinya Jawabannya Biro Biro Wani Biro Gratis Gratis Saya Yakin Jedengan Gak Kuat Melakoni Tapi Insyaallah Kuat Siapa Tau Manusia Itu Ini Saya Belum Ceramah Belum Judulnya Hadirkan Cinta Untuk Sesama Panitia Tadi Bilang Waktunya 40 Menit Kemudian Setelah Itu Tanya Jawab Apa Ya Isha Abed Novel Ceramah 40 Menit Biasanya Mokok Dimanya Satu Jam Setengah Itu Mokok Dimah Tapi Saya Bersyukur Sama Panitia Bersyukur Kan Alhamdulillah Gak Usah Sui Sui Kan Lebih Cepat Lebih Baik Setuju Kawan Kawan Halo Nah Ini Subhanallah Manusia Itu Saya Ngobrol Sama Anak Saya Saya Itu Mengajari Anak Dari Kecil Ya Dari Kecil Yang Satu Umurnya 6 Tahun Yang Satu Umurnya 8 Tahun Yang Lagi Ngobrol Sama Yang Lagi Kecil Sama Kakaknya Saya Bilang Begini Tahu Nggak Alia Sama Ali Itu Dulu Dimana Nggak Tahu Perut Mama Nggak Perut Mama Itu Sudah Ada Disini Dulu Di Perut Mama Dimana Nggak Tahu Dimana Ada Ada Di Alam 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 Ruh Nah Ruh Itu Kuat Ruh Itu ku Kuat Kemudian Sama Allah Ta'ala Ruh Ini mau Dibawa Ke akhirat Ruh Mau Dibawa Ke Akhirat Nah Nah Untuk Ke akhirat Ruh Itu Harus Wajib Yang Namanya Lewat Alam Dunia Ada Yang lewat Satu Menit Ada Yang lewat Satu De Tetik Harus Lewat Dan Harus Transit Wajib Transit Nah Biar Bisa Parkir Di Dunia Ruh Butuh Tempat Transit Tempat Parkir Kendaraan Kendaraan Itu Namanya Jasad Ini Tubuh Manusia Nanti Begitu Melanjutkan Perjalanan Tubuhnya Ditinggal Tubuhnya Ditinggal Ruhnya Jalan Terus Nah Ruh itu Besarnya Satu Ruh manusia Biasa Kalau ditaruh Di alam Nyata Kan Ruh kan tempatnya Bukan di alam Nyata Di dunia Pernah Ruh kelihatan Enggak Enggak Gak getoan Ruh di alam Arwah Alam Barzah Bisanya itu Masuk cuman Di tubuh Manusia Makanya Jangan Percaya Ada orang Kesurupan Ruh Jangan percaya Kalau kesurupan Jinn Iya Kalau kesurupan Arwah Tidak Arwah Gak suka Nyurup Nyurup Itu gak ada Arwah Yang baik Bisa Berkeliaran Kemana Mana Dengan izin Allah Ya Tapi tetep Di alam Itu ya Tetep di alam Alamnya Arwah Yang buruk Diajar Di alam Barzah Disiksa Sejadinya Jadi gak ada Arwah Baik Kok nyurupi Manusia Kalau manusia Kesurupan Bukan kesurupan Ruh Tapi kesurupan Jinn Na'udzubillah Amin Oke lanjutkan Besarnya Ruh Ini kalau ditaruh Di alam Dunia Jagat raya Yang bisa dilihat Mana Tidak cukup Untuk nampung Ruh Satu saja Masya Allah Itu makarannya Bukan telo Bukan tempe Bukan tahu Bukan pisang Bukan makanan Makan itu Ruh itu Makanannya Zikir Ruh itu Makanannya Ingat Sama Allah Nah begitu Masuk tubuh Ruhnya Dibuat Lupa Dikasih makan Dikasih makan Kebanyakan Sehingga Jasadnya Jadi kuat Ketika jasadnya kuat Ruhnya lemah Jasad kuat Ruh jadi Lemah Nah itulah yang menyebabkan Manusia Gak makan Dia lho Lemes Gak makan Dia lho Lemes Coba kalau Ramadan Jasadnya dibuat Lemes Jasadnya Dikasih sedikit Makan Diajak Sholat puluhan Rukaat Kuhan Diajak Ngajiku Kuhan Begitu Diajar Bulan Shawat Kasih makan Diajak Pak dia Ishak dua Rukaat Mengkiri Nanti dulu Kenapa Tubuhnya Jadi lho Lemes Simbah-simbah Kita dulu Belum kenal Islam Tapi paham Tapi paham Makanya beliau-beliau Sedikit makan Ruhnya Kuhan Kemudian sedikit Tidur Kalau kita Sedikit-sedikit Tidur Setelah itu apa Sedikit berbicara Kecuali ngomong yang Yang baik Kalau kita Kalau diem Tambah bingung Maka zaman sekarang Orang itu Diemnya tetap ngomong Kenapa Diem tapi Megang handphone Diem tapi Main What's up Diem tapi Dia terus Cari yang bisa Diajak Ngobrol Kemudian Apalagi Sedikit bergaul Dengan manusia Kumpulnya Sama keluarganya Yang di rumah Itu saja Keluar-keluar Dia tonggok Keluar-keluar Tonggok Bergaul Luas Dengan sedikit Makan sedikit Tidur sedikit Berbicara Sedikit bergaul Dia kenal Dengan rohnya Kenal dengan Tuhan Tuhannya Cuman saat itu Kan banding-bandingkan Kekuatan Akhirnya Tunduk Sama Gunung Eh Masuk Turunan Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Dari Hadramut Dari Yaman Ke India Di India Sudah Brazil Masuk Ke Indonesia Masuk Ke Indonesia Lalu Putunya Kanjeng Nabi Mesti Ganteng Lihat saya Lihat saya Ini yang sudah Luntur Aja begini Yang sudah Luntur Masuk Ini simpa-sipa Kita langsung Gelok Ini orang Kok Ruhnya Kuat Ini orang Kok luar Biasa Lah orang-orang Lu itu bijak Gak perlu Pakai duel Tak jajalnya Gak perlu Orang yang menjajal Berarti gak bisa Ngukur Itu masih bodoh Orang yang pandai Itu gak perlu Jajal Karena bisa Ngukur Diukur Wah ini di atas saya Saya di bawahnya Pak mohon maaf Saya melihat Bapak lebih hebat Dari saya Saya pengen punya Ilmunya Itu orang pinter Jadi orang pinter Itu kalau ketemu Orang yang lebih pinter Aku bodoh Aku bodoh Aku pinter Saya pengen punya Yang kamu punya Tolong ajar Anakku Itu simpah kita dulu Makanannya Jenengan kau bisa Begini Caranya bagaimana Jawabannya sebelit Gak susah-susah Ucapkan dua kalimat Syahadat Ucapkan dua kalimat Syahadat Yang sudah sedikit makan Sedikit tidur Sedikit bicara Sedikit bergaul Begitu di install La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Yang langsung kuatnya Luar biasa Memancar Jaya ilahi tadi Sekujur tubuhnya Ngomong sama orang kampungnya Sah kampung Lu Dia kok berubah ya Kemarin cuma segitu Sekarang kok sebegini Yang kampungnya Podoh kok Orang-orang yang luar Luar biasa Semua ikut syahadat Syahadat Makanya dulu di Jawa itu Yang pertama kalimat Surah Islam Mesti jawara-jawaranya Mesti raja-rajanya Kenapa Tidak jadi raja Kecuali orang sakti Gak sakti Gak mungkin jadi raja Begitu rajanya syahadat Seluruh rakyatnya Tunduk juga Syahadat Berubah Mayoritas jadi La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah S.A.W Nah ini repotnya Generasi berikutnya Kita-kita ini Kuali Syahadatnya sudah ada Betul ya Ruhnya sudah dapat Cahaya Tapi ya tadi Dididik-didik Ma'am Dikit-dikit Di Tidur Plus Orang dulu tuh Gak ada yang namanya Benci orang lain Musuhin orang lain Iri dengi itu Gak ada Yang ada sama Dulur tuh Masya Allah Sampai seboyanya Mangan orang makan Sempenting kumpul Betul atau betul Siapa yang ngomong Simba Putu nih ngomong apa Kumpul Sempenting makan Betul Kalau Simba makan Gak makan Yang mending Kumpul Sama dulur Sama temen Sama tonggok Kumpul Kumpul itu mahal Tapi orang sekarang Gara-gara cari makan Tidak mau kumpul Gara-gara cari makan Sengkel sana Sengkel si Sini Gara-gara cari makan Musuhin sana Musuhin Sini Itu yang membuat Reduk cahaya La ilaha Illallah Muhammad Ketutup dengan tadi itu Mendung-mendungnya Nutupi Rembulannya Ketutupan Nah kalau ada rembulan Tanggal 15 Saya mau nanya Purnama atau gak Purnama Cahayanya indah atau gak indah Nah sayangnya Ada mendung yang luar biasa Ketuhan atau gak Ketuhan Ketutupan Jangan ngomong apa Malam purnama atau malam mendung Malam mendung Yang membuat kita gak ketuhan La ilaha illallahnya Gak ketuhan Muhammad Rasulullah Kenapa Karena itu Gak jaga makan Gak jaga minum Gak jaga tidur Gak jaga sopan santun Gak jaga akhlak Gak jaga kita cinta Dengan sesama Ketutupan semua Sehingga dikatakan Al-Islam mahjubun bil muslimin Islamnya ketutup dengan umat Islamnya dan itulah sekarang Kendala kita Saudara-saudara Ini harus kita Dan Dami Saya jadi rocok iri loh Meri di awam Boleh Boleh jujur Boleh ya Kalau saya di Indonesia Kan saya gak teramai Yoh Ngin Indonesia Saya diseramai Dua sholat Betul kan Kalau Tuhan Nularkan cahaya Saya tak tular Tular-tularan Bener ya Aku sholat Dia jawab Aku gak sholat Tapi aku punya shahadat Tetep muruk Namanya muslim itu Walaupun tidak sholat Tetep muruk Ya tetep muruk Muruk dibandingkan Yang gak muslim Kalau yang gak muslim Masih ketutup Begitu kena shahadat Jadi muruk Maka yang dikatakan oleh Para ulama dan beriwayat Seandainya cahaya Yang ada dalam hati Seorang muslim Yang asih Fasih Sholat tidak Puasa tidak Zakat tidak Haji tidak Terus eh jantenan Gendeng luar biasa Tidak Bukan gak mau ya Males sholat Males puasa Males zakat Males ha Haji Tahu semua itu wajib Dia muslim Tapi tertutup Dikatakan nih Kalau dibuka luarnya Cahaya matahari tutup Padangnya itu Ngalahkan cahaya matahari Itu yang ahli mahasil Bayangkan yang ahli to'ah Cahayanya luar Biasa Nah kita-kita ini Cahayanya sudah punya Ya sudah Punya Ditularkan Kalau saya kepada yang Sudah punya cahaya Gak seberapa Lanjut dengan kok bejol Tadi saya di ruang Transit itu ya Saya ngomong Bejomen Disini kerja Betul Bosnya ya Belum kenal Islam Yang di jalanan Belum kenal ya Islam Udah mirip loh Dengan dulu Asal-usul Ya sudah Mirip Masuk Indonesia Di Indonesia Belum kenal Islam Bener kan Nah Mirip Cuman niatnya Yang rotok beda Niatnya itulah Agak beda Kalau dulu Para pedagang Masuk Indonesia Niatnya bukan Berdagang Habibnya Berdagang Maksudnya apa Habibnya Mengajarkan Saya ini Nyebarkan agama Tapi saya bukan Minta-minta Duh Duit Saya siap Bekerja Saya siap Cari nafkah Saya siap Membagi yang saya Miliki Nunjukkan Seperti itu Tapi tujuan utama Misinya adalah Da'wah Kalau mas-mas Disini Tujuan utama Kesini Mau Menebarkan Islam Disini Atau Ngambil duit Dari sini Uang kore Raja Ngesu Ada Tukau Mahamu Ngepak Duitku Kan gitu Ya Boleh besok Ngomongnya Ngapain kesini Meneluarkan Cahayaku Untukmu Keren Tapi kamu Cari duit Disini Untuk Menunjukkan Pada dirimu Aku bisa hidup Dengan Gaseh tanganku Sendiri Tanpa Minta-minta Pada kalian Aku berharga Aku terhormat Ya Kan gitu Apa buktinya Kamu Cebarkan Cahayamu Disini Buktinya Sekitar 50 masjid Udah Kudirikan Di negaramu Keren Betul ya Sekitar 50 masjid Buktinya Apalagi Lihatlah Wajah-wajah Teduh Yang akan Hapus Hutang Dalam Pikiranmu Siapa itu Aku Tambah Selamat Berarti Jadi Rubah Hati kita Niatnya Apa Saya kesini Niatnya Niat Nomor Satu Menular Gencah Cahaya Nomor Dua Cari Ibadah Ibadah Cari Nafkah Untuk Keluarga Jangan Niat Cari Duit Nah Ini mulai Tema Ceramah Saya Menghadirkan Cinta Sudah Susah Tadi yang Dihadirkan Cinta Cinta Kalau Berani Maksud saya Kan ada Belio Belio Ini sampai Jam berapa Sejatinya Biar Jangan tahu Bukan aku Yang ingin Berhenti Jangan takut Jangan takut Pada Saya Mendobar Jangan ada Dusta Di antara Kita Sebenarnya Ini Kita Sebenarnya Sangat Pengennya Panjang Sekali sama Habib Novel Di sini Nanti Habib Mungkin Untuk Season Pertama 10 Atau 15 Terus setelah itu Kita Ada Impact Beliling Setelah itu Kita Ada Tanya jawab Tanya jawab Nanti Insyaallah Lima Atau Enam Orang Habib Dari Teman-teman Ikhwan Dari Ahwan Boleh Saya kasih Usul Boleh Silahkan Habib Ngayil Jadi Ada Jeddah Kalau Jeddahnya Dipindah Di belakang Gimana Jeddahnya Dipindah Di belakang Setelah Tanya jawab Begitu Saya Tak Ngomong Sama Boleh Dari Oke Satu Jawabannya Aku Bersama Kalian Biar Enak Saya Nanya Siap Sedekah Siap Infat Sekarang Nanti 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 Jangan Sekarang Sekarang Nanti Nanti Siap Infat Jok Khuatir Insya Allah Siap Alhamdulillah Makanya Anda Jangan Takut Mengutarakan Pendapat Meskipun Kenyataan Di hadapan Mata Tidak Mungkin Itu Bisa Merubah Ternyata Berubah Saudara-saudara Dengan Sedikit Tekanan Politis Makasih 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 Nanti Kalau kita Bicara Kemudian Kepotong Itu Hati Sudah Berubah Biar Hatinya Enggak Berubah Justru Nanti Diakhir Siapa Tau Ada Yang Punya Motor Mas Tampak Kemudian Ternyata Motornya Itu Utang Empat Tahun Berubah Satu Kali Halo Sampai Dimana Tadi Infar Timbang Disita Apalagi Yang diingat Apa nih Jadi saya 46 menit Saya bicara Apa yang diingat Niat 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 Niatnya Dirubah Dirubah Sekarang Sekarang Saya mau Nanya Boleh Simple Saya Udah Ceramah Belum Lah Tadi Ngapain Baru Ngobrol Ya 46 Menit Sekarang Saya Mau Ceramah Standar Ceramah Saya Dua Jam Ya Itu Standar Tapi Ini Kasus Khususus Maka Cukup 20 Menit Nggak Nggak Insyaallah Ini sekarang Jam Setengah Empat Kurang Ya Waktu yang Harus Diakhiri Itu Kalau Jam Empat Ya Jam Empat Harus Berakhir Masih ada Waktu Empat Menit 20 20 Menit Saya Gunakan Untuk Materi Yang Harus Satu Taskan 20 Menit Untuk Tanya Jawab Nah Nanti Diakhir Insyaallah Mbak Puja Akan Bawakan Salawat Sambil Nanti Terus Insyaallah Saya Akan Nutup Dengan Berdoa Mengharapkan Amin Jenengan Semua Setuju Gitu Kira-kira Panit Alhamdulillah Jadualnya Berubah Panit 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 Tadi Saya Katakan Jangan Pergi Niat Cari Duit Karena Kalau Anda Jauh-jauh Kesini Cari Duit Rugi Ya Rugi Kenapa Duit Tidak Bisa Dicari Wah Ini Mulai Gaji Anda Tetap Atau Enggak Tetap Di pabrik Di pabrik Yang Maksudnya Kalau gaji Termasuk Lembur Dan tidak Lembur Angkanya Tetap Lembur Sekian Betul Enggak Lembur Sekian Bener Artinya Gajinya Itu Tetap Satu Bulan Kalau Pakai Lembur Sekian Gaji Mau Hidup Berdasarkan Gaji Kira-kira Kalau dari Gaji Saja Dapetnya Banyak Atau Dikit Dapetnya Sedih Sedikit Berarti Mau Dapet Duit Atau Dapet Gaji Gaji Adalah Duit Duit Adalah Gaji Itu Pola Pikir Yang Salah Pola Pikir Yang Salah Maka Saya Berharap Anda Sampai Ke Korea Ini Bukan Cari Duit Niat Niat Cari Nafkah Ibadah Kemudian Mau Menjadi Juru Juru Dakwah Dengan Bagaimana Menebarkan Nur Islam Kepada Sesama Dengan Wajah Yang Teduh Mura Senyum Dan Nomor Satu Ojo Kaken Gresul Tidak Ini Update Status Hancur Tidak Lagi Update Status Bu Jumingga Ada Lagi Update Status Suami Di negeri Orang Istri Di bawah Orang Ada Lagi Update Macem Update Status Share Kalimat Aneh Curhat Ke sana Curhat Ke sini Masya Allah Ini yang membuat Hidup Saya mau kasih Tips hidup Enak Dalam waktu 20 menit Jadi saya jauh-jauh Sampai sini Rekoso Itu manfaat Buat saya Dan buat yang lain Mau Nomor satu Yang nomor Satu Masalah itu Yang ngasih Adalah Allah Rezeki Yang ngasih Juga Allah Sehat Yang ngasih Juga Allah Apapun Itu yang ngasih Adalah Allah Pertanyaannya Kalau yang ngasih Allah Ada gak Yang lain Bisa ngasih Gak ada Kalau yang Mencegah Allah Ada gak Yang lain Bisa Melanjutkan Gak bisa Kalau yang Menghadang Allah Bisa gak Kita tembus Gak bisa Kalau Allah Yang meloloskan Bisa gak Diadang Gak bisa Paham Semua itu Lantas Kenapa Kalau dipecat Dari perusahaan Kok anda Bingung Lantas Kenapa Lantas Kenapa Kalau Istri Ya Kalau Istri Tiba-tiba Minta cerai Anda Puyuk Lantas Kenapa Lantas Kenapa Kalau Melamar Suatu Pekerjaan 99% Sudah pasti Diterima Tiba-tiba Dapet berita Ditolak Hati anda Galau Pertanyaan Saya Siapa Yang mengizinkan Bosmu Menolak Lamaranmu Allah Siapa Yang mengizinkan Istri Minta Cerai Allah Meskipun Syariat Mengatakan Cerai Perbuatan Yang dibenci Oleh Allah Betul Kan Siapa Yang mengizinkan Bosmu Mencat Kamu Allah Gak Mungkin Itu bisa Terjadi Kecuali Atas Izin Allah Kalau Kamu Bilang Itu Kemauan Bos Saya Sendiri Berarti Bosmu Tuhan Kalau Kamu Berkata Istri Ku bisa Menceraikan Aku Sendiri Berarti Istrimu Tuhan Gak Ada Yang bisa Berbuat Sendiri Semua Dengan Izin Allah Semua Dengan Kehendak Allah Makanya Kalau Terjadi Sesuatu Yang Enak Ataupun Yang Gak Enak Nomor Satu Lihat Allah Dibalik Semua Itu Keren Dipecat Allah Yang Punya Wow Mesti Bagus Luar dari Mabrik Wajahnya Begini Tiba Dipecat Jadi Dipecat Terus Begini Temennya Ngomong Sana Lagin Agak Goncang Ada Yang Merotol Berapa Kira Merotol Ditanya Sama Temennya Kamu Dipecat Senyum Senyum Jawabnya Sudah Berbeda Allah Yang Mengizinkan Aku Dipecat Berarti Allah Akan Kasih Aku Pekerjaan Yang Lebih Menyenangkan Dijawab Lagi Sama Temennya Kalau Tanya Kamu Gak Dapat Pekerjaan Berarti Allah Mengizinkan Angku Menganggur Menyenangkan Maksudnya Menganggur Menyenangkan Bagaimana Iya Kalau tak Pikir-pikir Lagi Esok Tangi Mangkat Mulih Mengi Kesel Esok Tangi Mangkat Untuk Duit Saya Muno Aku Meneng Tidak Untuk Duit Tapi Aku Dulan Dindih Aku Sarut Karep Ku Mencolot Karep Ku Mangan Karep Ku Larang Lu Kui Nganggur Kilarang Keren Luar Biasa Pola Pikirnya Sudah Baru Berubah Kapan Kamu Mau Kerja Ya Saya Tunggu Sampai Dizinkan Kalau Bekerja Maksud Tugas Tugas Sahabah Kan Berusaha Yang Lamar Yang Lamaran Kulayangkan Sambil Menggulamaran Aku Akan Menikmati Masa-masa Sendiri Ini Kemana Keliling Korea Keren Masya Allah Ternyata Dia Buat Channel Youtube Joko Korea Joko Korea Atau Petualang Korea Modal Kamera Welek Minim Hey guys Mulai Ngevlog Ngevlog Kok Delalah Konjok-konjoknya Podok-podok Ini Temen-temen Yang kerja Disini Delok Satu Pengangguran Stress Ngomong Sama temennya Akhirnya Semua Masuk Subscribe Channel Youtube Ternyata Dia mulai Menikmati Mulai-mulai Menikmati Saya ngevlog Ngevlog Tambah Subscriber Tiba-tiba Dalam 2 bulan Subscribernya Satu juta Wow Berubah Youtubers Ternyata Allah Mecat saya Karena mau Ngasih kerjaan saya Kenapa Ngakak Melaku-melaku Untuk duit Ya Daripada yang Kekan Ke kantor Terus Sama temennya Gimana kamu Kerjanya apa Nganggur Kok itu duit Itulah hebatnya Rencana Allah Dengan menganggur Aku dapat duit Oh keren Enak gak Begitu Enak Kok senyum Allah yang mengatur Semuanya Terus Ngapain kamu Saya nunggu Di pekerjakan oleh Allah Udah ngelamar Gak perlu Ngawur Ini ngawur Ya itu Salah Artinya apa Hatinya Percaya Semua Itu adalah Rencana besar Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Meyakini Gak ada Rencana Allah Ya bu Buruk Pasti Semuanya Ba Baik Contohnya adalah Saya Boleh Ini rahasia Malu Kalau diser Tolong jangan diser Tapi siapkan Disiarkan langsung Saya ini dulu Cita-cita Pengen jadi Ahli Teknik Komputer Atau Ahli Sarjana Informatika Atau Programmer Handal Cita-cita Cita Cita-cita Sekarang Saya bersyukur Alhamdulillah Orasidon Bayangkan Kalau saya Jadi itu Hidup saya Dengan komputer Ngoding Ya Lo Itu itu Paling Mimolas Juta Juta Sasi Tapi Dengan Komputer Gitu kan Gak Ngasih Banyak Manfaat Yang langsung Ngasih Mungkin program saya dipakai Untuk hal-hal justru yang gak manfaat Kecuali Kalau dipakai Saya bermanfaat Itu Nekmatnya Luar biasa Eh SMA Kelas 3 Tiba-tiba Waktu mau Ujian Ibu saya Melarang saya Kuliah Jauh-jauh Kamu tidak boleh Kuliah Ke ITB Tidak Beli ke ITS Waduh Cita-cita Tiga tahun Puyang Itu saya Bubar Cuman gara-gara Kalimat Ibu saya Tidak Boleh Cuman Saya itu Anak soleh Bukan Anak Salah Salamu Alai Zainal Anbiya Salamu Alai Adqar Anbiya Salamu Alai Zainal Anbiya